Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Allahumma salli'ala Muhammad wa'ala'ali sayyidina Muhammad Sedera sebangsa dan setanah air Pertemu kembali kita untuk menelusuri jejak latar beliakan Mengapa Pancasila menjadi dasar negara Menjadi ideologi negara, menjadi palsopah bangsa Kita lihat bagaimana proses dari Pancasila Digali oleh tokoh-tokoh bangsa kita Tokoh ada di dalamnya ulama Kemudian ada tokoh penghayat kepercayaan Ada tokoh agama-agama yang ada di Indonesia Nah, kita mencoba merangkai dalam satu deskripsi Sa'ir Sabdiana yang kami tulis dalam Pancasila ke-2 Sa'ir yang ke-11.986 Tanggal 24 September 2020 Indonesia merdeka bukan negara agama yang berdasar agama Agama lembaga ketuhanan yang diyakini bangsa Indonesia Nilai agama di Indonesia mewarnai kehidupan bangsa Makna beragama ditempatkan pada sila yang pertama Sila yang melandasi semua sila dalam Pancasila Hidup rukun saling menghormati antar pembeluh agama Bekerjasama untuk mewujudkan nilai luhur dasar negara Jadi, kalau kita menelusuri lebih detail Tentang agama Peran yang dimainkannya Adalah peran spiritualitas Peran yang memberikan ruh Pada lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur Di dalam hukum positif Indonesia Yang bersumber dari konstitusi negara Republik Indonesia Karena itu Indonesia merdeka bukan negara yang berdasar agama Namun tidak berarti Menganut sekularisme Pemisahan Antara agama dengan negara Antara agama dengan sistem pemerintahan Tidak seperti itu Namun Sebagaimana negara Kesepakatan Seperti Negara-negara pada umumnya Yang tidak menganut agama tertentu Maka Kesepakatan anak bangsa itu Tidak boleh Bertentangan dengan Nilai-nilai agama Agama Sebagai lembaga ketuhanan Yang diakini oleh bangsa Indonesia Jadi agama itu bukan sekedar urusan pribadi Agama itu untuk diri Sekaligus untuk bangsa Oleh sebab itu disini Kami mengatakan bahwa Agama adalah lembaga ketuhanan Maknanya bahwa Agama yang ada di Indonesia itu Harus Niscaya Wajib Meremes Nilai-nilainya Berpenetrasi nilai-nilainya itu Pada lembaga-lembaga Kenegaraan Negara Republik Indonesia Dengan Semangat Agama Maka Manusia Indonesia Yang seutuhnya Dalam bahasa Pak Hartoh Itu akan dicapai Nilai agama di Indonesia Memwarnai kehidupan Bangsa Bangsa adalah Institusi kenegaraan Bangsa adalah Ikatan Yang berasal dari suku bangsa Sangat beragam atau Majemuk di Indonesia ini Terikat Dengan Nilai-nilai agama Makna beragama ditempatkan pada sila yang pertama Menandakan bahwasannya Seluruh Anak bangsa Indonesia itu Sangat Menjunjung Tinggi Nilai Kausa Prima Yakni adalah Tentang Tuhan Tentang Sang Yang Widi Tentang Allah Tentang Allah Sejuta Manusia Semiliat Manusia Andai saja Harus menyebut berbeda Maka sifat Zat Mahanya Tuhan Afal Maha Perbuatannya Tuhan Tidak akan pernah Berubah Dengan Sebutan-sebutan itu Karena itu Jika ada Hasrat Atau keinginan Anak bangsa Yang sangat kuat Ingin menggantikan Sila-sila Dari Pancasila Maka Tidak saja Merusak Nilai persudaraan Tapi justru Merusak Mana Beragama Itu Sila yang Melandasi Semua sila Di dalam Pancasila Itu adalah Sila yang Pertama Jadi Jika Bung Karno Memeras Menjadi Trisila Dan Eka Sila Sebenarnya Ini adalah Bahasa Dari Seorang Orator Yang Ingin Memberikan Kesempatan Berpikir Bahwa Seluruh Sila-sila Itu Memiliki Makna Kegotong Royong Jadi Ketuhanan Itu Pasti Kita Butuh Atau Kita Sebagai manusia Butuh Gotong Royong Bukan Allah Tuhan Itu yang Butuh Gotong Royong Tapi Untuk Memujudkan Nilai-nilai Ketuhanan Itu Butuh Gotong Royong Dalam Makna Toleransi Antar Umat Beragama Jadi Kalau Orang Sibuk Kemudian Lima Dijadikan Tri Tri Dijadikan Eka Kemudian Semua Digantiannya Menjadi Gotong Royong Ini Jelas Bahwa Orang Ini Sedang Tidak Paham Terhadap Proses Keselarahan Dari Yang Melatar Belakangi Ideologi Negara Falsafah Negara Atau Falsafah Bangsa Pancasila Hidup Rukun Saling Menghormati Antara Pemeluk Agama Sudah Dicontohkan Oleh Founding Father And Mother Kita Jika Harus Seperti Indonesia Sekarang Artinya Bahwa Suara Mayoritas Adalah Suara Kebenaran Ini Adalah Demokrasi Yang Sudah Menjadi Demokratisme Dalam Bahasa Kami Maknanya Bahwa Warga Masyarakat Anak Bangsa Tidak Lagi Menyunyung Tinggi Kebenaran Dan Kearifan Agama Tapi Sudah Menyunyung Tinggi Kebenaran Bangsa Sehingga Jargon Klasik Vok 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 Day Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan Maka Disini Bukan Sekali Lagi Bukan Bangsa Indonesia Ketika Bangsa Ini Mengatakan Bahwa Yang Banyak Adalah Yang Benar Yang Banyak Adalah Yang Baik Maka Itu Bukan Bangsa Indonesia Setidaknya Tercerabut Akar Kebangsaan Asli Dari Seseorang Itu Karena Bangsa Kita Merdeka Bukan Bukan Didasarkan Pada Pemikiran Mayoritas Dan Minoritas Seperti Yang Menjadi Ruh Dari Demokrasi Oleh sebab itu Plato Mengatakan Di dalam Karyanya Republik Bahwa Demokrasi Adalah Sistem Pemerintahan Terjelek Kedua Setelah Otokrasi Dan Kita Ada Di dalam Sistem Pemerintahan Terjelek Bukan Karena Presidennya Namun Karena Sistemnya Jadi Bukan Saja Presiden Indonesia Tapi Dimanapun Negara Yang Menganut Kebenaran Adalah Yang Terbanyak Atau Suara Yang Terbanyak Maka Saat Itu Demokrasi Sudah Disembah Menjadi Demokratisme Seluruh Isma Adalah Sesembahan Manusia Yang Menggantikan Bahkan Di atas Dari Aturan Agama Apapun Bekerja Sama Untuk Mewujudkan Nilai Luhur Dasar Negara Tentu Didasari Dengan Hidup Saling Menghormati Antar Pemeluk Agama Itu Sendiri Tanpa Kegotong Royongan Dalam Menghormati Maka Kita Tidak Berada Nah Lohisob itu Tidak Pada Sepantasnya Dikatakan Bahwa Ketuhanan Yang Berperadaban Karena Di dalam Ajaran-ajaran Tuhan Ajaran-ajaran Allah Ajaran-ajaran Allah Yang di dalam Al-Quran Di dalam Al-Kitab Di dalam Injil Di dalam Taurat Di dalam Zabur Di dalam Bagafat kita Dan seterusnya Semua Mengajarkan Peradaban Jadi Ajaran Tuhan Itu Salah satu Ciri Fundamentalnya Adalah Peradaban Menjadi Menjadi Tidak Tidak Cantik Ketika Ketuhanan Berperadaban Berbudaya Karena Di dalam Al-Quran itu Sendiri Juga Juga ada Pengorbanan Pengorbanan Di akama-akama Lain Juga ada Pengorbanan Maka Pengorbanan Itu Tetap Menjunjung Tinggi Peradaban Jadi Sapi Tidak Sekedar Sembleh Tapi Diperlakukan Dengan Mulia Dengan Baik Nah Jakat Jakat Fitrah Ya Khususnya Itu Ada Nilai Budaya Yang Betul-betul Sangat Tampak Jadi Kalau ada Orang Yang mengatakan Bahwa Saya Di dalam Mengejauh Antahkan Syariat Agama Tanpa Budaya Itu adalah Kekeliruan Yang perlu Untuk Ditata Olah Mengapa Rasulullah Muhammad Sallallahu Malai Wasallam Tidak Pernah Mengeluarkan Jakat Fitrah Berupa Beras Nah Oleh Sebab Itu Disini Tapsir Mulai Berbicara Fikih Mulai Berbicara Yakni Yang Menjadi Makanan Pokok Suatu Bangsa Itulah Yang Menjadi Jakat Fitrah Jadi Berkaitan Dengan Sesi Kedua Pancasila Kita Berbicara Agama Maka Seluruh Agama Pasti Di Dalamnya Ada Muatan Budaya Dan Seluruh Budaya Yang Berperadaban Yang Diterima Atau Mampu Diterima Oleh Orang-orang Yang Wajar Dan Normal Maka Budaya Itu Pasti Selaras Dengan Agam Karena Itu Jangan Mudah Sedara-sedara Kita Yang Lulusan Dari Timur Tengah Kemudian Mengatakan Dengan Lantang Segala Budaya Yang Tidak Ada Di Jaman Rasulullah Maka Dikatakan Bit'ah Bit'ah Atau Bada'ah Itu Dalam Terminologi Keilmuan Keharusan Itulah Yang Disebut Dengan Inovasi Baju Yang Kita Kenakan Ini Adalah Bit'ah Rasulullah Tidak Pernah Menggunakan Baju Seperti Ini Dan Tidak Berarti Dilarang Segala Yang Bit'ah Itu Bahkan Kalau Kita Mau Lari Kencang Di Jaman Rasulullah Maka Islam Itu Sendiri Oleh Abu Sufyan Abu Lahab Abu Jahal Dimana Beliau Beliau Itu Adalah Paman Paman Dekatnya Rasulullah Islam Dikatakan Sebagai Agama Bit'ah Agama Yang Baru Dan Yang Baru Wajib Ditolak Oleh Masyarakat Jahliah Ketika Dimana Ada Inovasi Disitulah Ada Kreasi Dimana Ada Kreasi Disitulah Ada Campur Tangan Ilahi Bilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Taufiq 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 Taufiq